Intro Pelakon Eby Abadi mencuri tumpuan warganet apabila berkongsi hantaran terkini di media sosial baru-baru ini. Menerusi perkongsian di Instagram IG, Eby memuat naik video dia sedang berjalan dengan menggunakan lagu yang berjudul Jiwa Yang Bersedih. Hantaran tersebut seolah-olah Eby hilang kata-kata susulan mendapat tahu berita duka kematian cucu dan bayi kepada anak perempuannya Marissa Dania. Tak terlua dengan kata-kata tulis Eby ringkas. Menjengah ke ruangan balas rata-rata warganet memberikan pelbagai reaksi terhadap perkongsian Eby itu. Netizen dakwa Aslam kurang ajar. Rata-ratanya tut bersimpati dengan Eby malah ada juga yang menifatkan tindakan suami Marissa yaitu Ahmad Aslam seolah membelakangkan Eby dalam perkara tersebut. Individu tersebut turut menggelarkan Aslam sebagai menantu yang kurang ajar gara-gara kenyataan yang dikeluarkan Aslam semalam. Bagi aku Aslam memang menantu yang rut. Kalau aku sebagai ibu mertua pun pasti terasa. Dahlah dia ambil anak kita cara tak elok. Sepatutnya give untuk ambil hati Eby. Ibu mana yang tak sedih atau marah sebagai anak tak payahlah terasa sangat kalau sedar diri sendiri yang buat salah. Kalau tak retina ambil hati sekalipun jagalah hati Eby itu. Kau punya statement yang sengaja hanya mention. Bapak mertua itu sumpah mengundang. Takkan tak terfikir sebelum post. Padahal boleh ditulis keluarga mertua. Takkan dalam situasi macam ni pun still not seek attention. Jelas-jelas statement itu mengundang persepsi buruk. Kang kena kecam kata ujian. Tapi dia sendiri yang mengundang kecaman. Kecaman netizen lantaklah memang tak boleh tutup. Tapi takkan lama mertua kau pun kau nak lantakan juga. Terima kasih telah menonton.